Babak Grand Vinal Lomba Cerah Sekoran Padang TV bagi pelajar SMP Sederajat Sesumatera Barat usai digelar. Pada babak ini, 6 tim lolos sebagai finalis yaitu SMP IT Brilian Tanah Datar, SMP Negeri 7 Padang Tim 3, SMP IT Andalas Cendikia Damas Raya, SMP IT ICBS Payakumbuh Tim 7, MTS Nurul Yakin, Ambang Kapur Padang Pariyaman, dan IBS Plus Darul Saleh. Setelah melalui lomba yang sengit, 3 tim akhirnya keluar sebagai juara 1, 2, dan 3 pada babak Grand Vinal ini. Untuk juara 1 diraih oleh tim dari SMP Negeri 7 Padang, keluar sebagai juara dalam lomba cerda sekoran SMP Sederajat, tingkat Sumatera Barat. Sementara juara 2 diraih SMP IT ICBS Payakumbuh di susul MTSS Nurul Yakin, Ambang Kapur Padang Pariyaman sebagai juara 3. Yang kedua, pesan dari Pak Gubernur adalah kepada para orang tua, para wali murid, beruntunglah para ibunda mempunyai anak yang hafiz Al-Quran. Dan orang yang hafiz Al-Quran, InsyaAllah nanti akan menjadi anak yang soleh. Rasulullah mengatakan, apabila telah meninggal cucu Adam, 3 yang akan dibawahnya mati. Pertama, sadaka jariah kali liba piti, yang kedua adalah ilmu yang berpahamahat, kalau ada ilmu yang kita ajarkan. Dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. InsyaAllah anak-anak kita ini akan menjadi anak yang soleh nantinya. Apresiasi yang luar biasa, terima kasih kepada Bapak-Ibu Bupati Wali Kota Sesumatera Barat yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan cerdas Quran yang dilaksanakan oleh Padang TV pada tahun ini. InsyaAllah nanti pemerintah Sumatera Barat bersama-sama kita untuk menyukseskan pelaksanaan cerdas Quran ini. Dasrul Rata Hadisuri, Padang TV